. Usai terjadinya penembakan salah satu relawan Prabowo Kibran di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, hingga saat ini masih dilakukan proses penyelidikan Polres Sampang yang dibantu Subdit Jatan Ras dan Laboratorium Forensik atau Labfor Polda Jatim. Sampai saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi terkait penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal atau OTK. Sedangkan untuk proyektil peluru saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan diteliti oleh Labfor Polda Jatim. Kabupaten Sampang juga membantah jika hingga saat ini belum ditemukan motif yang berkaitan dengan politik. Pertanyaan sekalian pada hari Jumat, tanggal 22 Desember ya sekiranya pukul 10.00 di wilayah Banyuates terjadi penembakan yang dibuat oleh orang tak dikenal. OTK yang menimpa korban atas nama warok yang 50 tahun. Saat ini Polda Jatim sedang bekerja membantu penyidikan yang dilakukan oleh oleh Sampang. Tim Jatan Ras sudah kita turunkan, kemudian juga tim Labfor Rato Polda Jatim sudah kita turunkan untuk membantu pemeriksaan. Sebelumnya Muara, 50 tahun ditembak saat berkumpul bersama temannya di depan salah satu toko di sekitar rumahnya. Korban mengalami luka di bagian perut dan punggung. Korban saat ini tengah dilakukan perawatan intensif di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!